Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 an-anak sebelumnya sudah tahu belum apa itu matb'b'i hukum bacaan matb'b'i tahukah kamu tentang hukum bacaan matb'b'i membaca al-quran harus memperhatikan kaedah atau tata cara membaca yang benar, diantaranya adalah tentang hukum bacaan matb'b'i, oleh karena itu marilah kita ikuti urayan di bawah ini Yang pertama kita akan mengetahui pengertian mat-tabi'i Mat artinya memanjangkan suara atau bacaan Al-Quran Sedangkan tabi'i artinya biasa Jadi mat-tabi'i artinya panjang biasa Maksudnya disini adalah panjangnya biasa Tidak terlalu panjang atau tidak panjang sekali Yang kedua huruf mat-tabi'i ada tiga Apa saja alif, ya, waw, atau waw, ya, alif, atau ya, waw, alif Boleh diacak boleh ya anak-anak Yang penting anak-anak tahu ada huruf mat-tabi'inya tiga Alif, ya, waw Perlu diketahui bahwa bacaan mat-tabi'i itu terjadi Apabila ada alif yang jatuh Sesudah harokat fathah Jadi alif itu harus jatuhnya setelah harokat fathah Maka disebut bacaan mat-tabi'i Kemudian yang kedua Ada yak sukun yang jatuh sesudah harokat kasroh Jadi sebelum yak sukun harus ada harokat kasroh Kalau bukan harokat kasroh Berarti Bukan Apa? Mat-tabi'i Kemudian yang terakhir adalah Ada waw sukun yang jatuh sesudah harokat domah Jadi setelah domah harus ada waw sukun Kalau bukan waw sukun berarti bukan mat-tabi'i Nah, ini ciri-cirinya ya Nah, kita lanjut ke contoh Kalau yang tadi Ini yang A Ada alif yang jatuh sesudah harokat fathah Contohnya Olah Ada alif jatuh setelah harokat fathah pada huruf kos Ya, itu disebut mat-tabi'i Dibaca panjang sebab ada alif sesudah harokat fathah Balik lagi ke depan Contoh yang B Ada yak sukun yang jatuh sesudah harokat kasroh Jadi, yang B Atau nomor 2 Yak sukunnya harus jatuh setelah kasroh Disini contohnya Li Tuh kan lamnya dikasroh Jadi disebut mat-tabi'i Dibaca panjang sebab ada yak sukun sesudah harokat kasroh Yang ketiga Ada wawu sukun yang jatuh sesudah harokat fathah Contohnya Utiah Nah, wawu disini Wawu sukun jatuh setelah harokat fathah Jadi, dibacaannya disebut mat-tabi'i Dibaca panjang sebab ada wawu sukun sesudah harokat fathah Nanti anak-anak difahami lagi Bisa diajari Ayah atau bunda di rumah ya sayang Ini contohnya Kemudian yang keempat Cara membaca mat-tabi'i Adalah dipanjangkan kira-kira dua ketukan atau harokat Nah, kalau dalam ummi disebut satu ayunan Jadi, kolah alimun utiyah Nah, itu namanya satu ayunan Satu ayunan itu sama dengan dua ketukan Kalau ketukan Kolah alimun utiyah Nah, seperti itu ya anak-anak Alhamdulillahirrohbilalamin Pembelajaran pada hari ini telah selesai Sampai disini Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik Kalau belum paham Anak-anak bisa menghubungi Bu Eni ya Atau minta ajari ayah ibu di rumah Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila Ibu Eni ada salah kata ya Tetap di rumah dan jaga kesehatan Anak-anak harus tetap semangat belajar Insya Allah bulan Juli nanti kita masuk Sama-sama doa yuk Supaya negara atau negeri kita ini Segera sehat dan bersih dari COVID-19 Jaga kebersihan dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh